Halo Wanderers, dalam pengajaran bahasa Melayu di luar negeri, orang Malaysia seringkali mencampur-campurkan dengan bahasa Indonesia. Dan ini mengakibatkan orang Melayu Malaysia menerima informasi yang tidak tepat. Banyak yang beranggapan bahwa bahasa Melayu masih diminati di luar negeri. Padahal kenyataannya berbeda. Di Jepang misalnya, bahasa Melayu sudah tidak lagi diajarkan, digantikan dengan bahasa Indonesia. Dan pada waktu itu, Dr. Hiroki dari Jepang menjelaskan bahwa bahasa Melayu tidak lagi menjadi mata pelajaran di sekolah atau universitas di Jepang. Kenapa doktor memilih bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia? Soalan daripada Haji Azuraidan. Silakan doktor kalau doktor boleh kupas. Jawapannya adalah kebetulan. Kerana apabila saya belajar di Universiti Tokyo semasa saya degree, sarjana muda, kursus bahasa yang ditawarkan adalah bahasa Melayu di Malaysia dan bukannya bahasa Melayu di Indonesia. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia sekarang. Jadi, saya tidak tahu berapa tahun lalu yang perubahan ini berlaku. Tapi sudah lama mereka tidak mengajar bahasa Melayu. Wah, ternyata di Jepang bahasa Indonesia semakin populer. Tapi sayangnya bahasa Melayu Malaysia malah tidak ada. Dan ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia diminati daripada bahasa Melayu Malaysia. Selain itu, ada video menarik nih dari Profesor asal Jepang, Mikihiro Moriyama. Begini katanya. Indonesia di Jepang itu sudah 113 tahun. Sejak tahun 1908. Ini tahun Jepannya, tahun Meiji 1941. Pemerintah Jepang mendirikan jurusan bahasa Melayu program intensif bahasa-bahasa timur di Akademi Bahasa-bahasa asing Tokyo. Ini menjadi Tokyo University of Foreign Studies sekarang. Jadi, sejarah pembelajaran bahasa Melayu pada waktu itu, belum ada istirahat bahasa Indonesia, itu sudah cukup lama. Ini masih kontinu, masih ada, masih kelanjutan sampai sekarang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia. Sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi akademi mengajar bahasa Indonesia. Itu pada tahun 1980-an dan 1990-an. Nah, itu karena perkembangan bisnis. Hubungan kedua negara menjadi lebih kuat dalam hal ekonomi. Jadi, kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga, sekaligus pada waktu itu, turisme dari Jepang ke Indonesia ini semacam ini ya, roket ya. Jadi, drastis naik. Khususnya, turis Jepang datang ke Bali, dan juga ke Borobudur, dan tempat-tempat lain. Oke, itu dia latar belakang pengajaran bahasa Indonesia di Jepang. Sekarang, mari kita lihat perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Pembelajaran BIPA di Jepang masa kini, ini tidak terlalu berubah. Saya hitung pada tahun 2008, artinya ya sudah 10 tahun lebih ya. Tetapi, saya kira masih tetap sekitar 40 universitas punya program. Dan 5 SMA, mungkin ini 3 bisa jadi agak berukuran. Dan berbagai khusus bahasa di kota-kota besar. Khususnya, Tokyo, Osaka, Nagoya, dan kota-kota lain. Acara TV Bahasa Indonesia pernah ada tahun 2005 dan 2008. Tapi sekarang, ini lagi istirahat. Katakanlah, kita bagikan dua kategori. Satu major, artinya yang utama program mahasiswa yang mengambil program sebagai program utama. Itu ada 9 program di Jepang. Maksud saya, ada 9 universitas itu mencoba menghasilkan atau mendidik mahasiswa. Belajar Bahasa Indonesia intensif. Seperti Fakultas for Languages, Internasional Culture Languages, dan hubungan internasional. Dan pendaftaran mahasiswa per tahun, itu kira-kira kalau dikumpulkan di jumlah, itu 200 sampai 300 orang. Ini cukup banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan kalau BIPA sebagai mata kuliah pilihan, 37 universitas membuka program sebagai mata kuliah pilihan. Pembelajaran Bahasa Asing kedua atau malah ketiga dalam Klikrum. Biasanya 2 sampai 4 semester mereka harus belajar. Yang populer antara mahasiswa itu bahasa asing yang terpopuler di Jepang itu bahasa China, bahasa China. Dan kedua Korea dan Spanyol, mungkin Perancis atau mungkin Indonesia. Posisinya 1, 2, 3, 4, atau 5. Dan bahasa Jerman itu paling tidak begitu banyak, tidak populer lagi. Bahasa Jerman itu sekarang berukuran peminatnya. Begitulah Sobat Maju, saat ini minat bahasa Indonesia semakin meningkat. Data dari Profesor Kyoko Funada beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa bahasa Indonesia diajarkan di 75 universitas atau institusi akademik di Jepang. Dengan jumlah mahasiswa yang mempelajari bahasa Indonesia mencapai 3.500 orang. Dan ini bukti bahasa Indonesia semakin mendunia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!